Menurut Rio, lebih cocok buat rumah atau buat apartemen? Kalau buat apartemen tuh pasti cocok, kalau menurut Rio, soalnya... Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pippo. Hari ini kita seharian jalan-jalan. Saya ngajak anak saya ke Singapura. Ketemu ada undangan untuk kantor, bisnis. Terus sekalian saya ajak anak-anak supaya bisa lihat-lihat bisnis. Tadi kita mengunjungi ada tiga outlet, calon partner kita untuk kerjasama di Singapura. Tadi sudah mengunjungi tiga-tiganya. Terus kita ngobrol-ngobrol juga dengan tim mereka bahas. Kemungkinan kalau di Indonesia bisa atau enggak. Menurut Niko, tadi kita ketiga outlet. Yang paling bagus outlet mana? Yang pertama, kedua atau ketiga? Ketiga. Kenapa? Yang ketiga karena lokasinya lumayan bagus di mallnya. Lantai satu. Di lantai satu, mallnya. Terus di tengah-tengah habis turun eskelator bisa lihat. Turun eskelator, dekat eskelator. Terus desainnya juga lumayan bagus. Desain bootnya juga bagus. Dan terakhir itu juga terang. Terang? Yang pertama bukannya terang juga? Tiga. Tapi yang kakek itu lebih appealing untuk the eye. Appealing itu apa, teman-teman? Nanti bisa di komen ya. Saya juga ngarep yang appealing. Kalau menurut Trio, paling bagus mana dari Din ke outlet tadi? Paling bagus menurut Trio yang ketiga. Terus diikuti nomor satu. Terus baru nomor dua. Kalau Rico? Nomor tiga terus? Tiga terus... Tiga atau satu? Menurut saya sih nomor dua ya. Nomor dua? Terus baru nomor satu. Lalu kan di nomor dua itu juga dekat food court. Sama dekat mesin-mesin yang udah mainan. Asik tadi mainannya. Kalau menurut Trio paling bagus itu nomor tiga. Kenapa? Dia mencolok gitu. Kan sekarang kan masalah dari perusahaannya tuh gak bisa jual. Soalnya kurang banyak orang yang tahu kan. Jadi perlu apa... Yang menarik perhatian gitu. Jadi kalau tadi yang ketiga tuh tempatnya di... Kayak ada atrium besar. Terus dia kayak hampir di tengahnya gitu. Jadi kayak keliatan banget. Di bawah eskalator. Deket toilet. Deket pintu masuk dari parkir. Terus desainnya tuh juga menarik. Kayak yang Diko tadi bilang kepiling. Soalnya lampunya terang banget. Jadi kayak orang-orang kayak... Apa nih? Terus jadi ngeliat. Jadi tertarik gitu. Kalau yang pertama. Itu bagus juga. Dia di tengah jalan gitu. Tadi dia di... Sebelahnya information center ya. Cuma... Information center sama tokonya itu... Dia sama-sama putih. Jadi kayak... Keliatannya kayak... Cuma information center loh. Hmm... Tokonya jadi kayak seolah-olah information center ya. Iya. Terus... Juga tadi kalau diliat... Toko-toko sekitarnya tuh... Kayak kurang cocok. Itu toko-toko sekitarnya tuh kayak... Toko mainan. Terus... Apalagi tadi toko... Toko musik. Tempat live musik. Perpustakaan. Terus sebelahnya perpustakaan. Sebelahnya lagi apa? Iya. Toko mainan lagi. Iya. Yang cocok apa mesinnya? Yang cocok itu... Tokonya cocoknya sendiri. Jadi kayak keliatannya mencowak kayak yang di ketiga. Oh di at. Di bawah tangga gitu. Iya. Bahkan di bawah tangga juga sekitarnya banyak itu tadi. Banyak toko-toko. Ada toko apa tadi? Hmm... Enggak. Terus kan... Sebelahnya... Sebelah sini nya kosong. Kalau yang... Di toko pertama tuh dia... Kelilingnya... Semuanya... Yang gak relevan-relevan semua. Hmm... Toko mainan... Musik... Perpustakaan... Kalau perpustakaan sebenarnya gak apa-apa sih. Cuma... Sebenarnya information center jadi kurang mencowak juga. Hmm... Cuma tadi kayaknya kalau dilihat paling ramai yang pertama ya. Terus... Orangnya paling banyak? Iya. Yang pengunjungnya... Pengunjungnya ke tokonya itu. Iya. Ke boothnya tadi. Iya. Kayaknya paling banyak yang pertama. Terus baru yang ketiga, terus kedua. Kalau yang... Kedua itu... Menurut terimaal jelek ya. Gara-gara... Dia kurang keliatan gitu. Iya. Di pojok ya. Iya. Dia agak masuk gini. Terus... Sebelah-sebelahnya itu juga... Toko-toko gak menarik-menarik. Jadi orang kayak males liat sisi-sini. Hmm... Sebelahnya apa tadi... Makanan ya? Footcon. Sebelahnya... Akanan ya? Nomor dua tadi. Ya... Sebelahnya itu... Kayak oleh-oleh atau apa? Iya. Kayak oleh-oleh gitu. Oh... Makanan tuh yang iPhone casing gitu ya? Iya. Terus sebelahnya lagi... Kayak... Kayak Toko Roxy gitu. Iya, iya, iya. Tadi... Papah nabrak-nabrak sebelah-sebelah. Karena sempit. Ngobrol-ngobrol sempit di situ. Iya. Terus tempat ininya juga sempit, bootnya. Hmm... Tapi dia sebelah toilet. Jadi orang kalau ke toilet tuh... Banyak yang liat biasanya. Trafiknya rame. Banyak orang ke toilet. Iya. Sebelahnya food court. Jadi orang-orang lebih ke food courtnya gitu. Daripada... Ke... Ininya... Tokonya. Kayak... Kurang-kurang lewat gitu. Kurang. Dia food courtnya di sini. Tokonya di sini. Ngapain ke sini? Cuma di food courtnya doang muter-muter. Tadi tau gak kira-kira sewanya berapa? Sebulan. Gak tau. Ada gambaran gak? Kira-kira sewa berapa dia? Sebulan. Sebulan mungkin... Average aja. Hmm... 6 juta. Mungkin... 10,000 dolar. 10,000 dolar berarti berapa? 100 juta. Dolar Singapura atau... Dolar Singapura? Dolar Singapura x 11 ribu. Hmm. Berarti 110 juta? Jadi mana nih? 6 juta atau 110 juta? Iya. Harusnya 6 juta, kecil gitu. Per bulan mungkin bagi 2 kali. Ya mungkin bagi 2. Bagi 2 berapa? 55 juta. Hmm. Berarti lo 6 juta per bulan. Ya, kan Singapura kan kecil juga sebenarnya. Harusnya lebih mahal internetnya. Tadi itu sewanya sekitar 5.000 dolar. Sini. 50 juta. 55 juta. Hahaha. Sekitar ya, kurang lebih ada yang... 5.000, ada yang 6.000. Beda-beda. Kalau di Indonesia kira-kira barang tadi banyak yang cari ga? Hmm. Laku ga? Depends. Kalau apa, jualan itu di Indonesia laku ga? Di lokasinya dimana gitu? Iya. Di mall. Di mall? Mallnya dimana dulu soalnya kalau... Ya udah, yang laku yang mana? Mall mana dulu? Menurut Rio, yang laku di mall mana? Mungkin di sekitar BSD-BSD gitu ya. Soalnya, kenapa? Tadi aja, tokonya itu kan barangnya kayak kunci gitu. Hmm. Kalau misalnya di Jakarta Pusat, misalnya... Kita kan salah satu contoh pembelinya, customer-nya. Kayaknya tadi kurang cocok dipasang di rumah kita deh. Kenapa? Rumah kita jelek kan? Bukan, jelek. Iya. Setiap hari aja ga pernah dikunci. Ini yang tengah dong? Ruang yang pintu tengah dong kuncinya. Iya. Yang mau lewat siapa? Yang mau lewat cuma orang-orang yang udah masuk rumah. Iya. Menurut saya sih, bagus-bagusnya itu kalau deket kayak apartemen-apartemen. Kospos gitu, kayak dipik di BSD gitu. Yang kayak baru dibikin rumahnya. Rumahnya baru bisa dibikin. Kenapa? Kan kayak sekalian gitu. Apa yang beli? Ya mana? Gila kalau udah bisa lebih bagus kan. Rumahnya baru. Rumahnya baru. Iya. Kuncinya mending beli baru sekalian ya. Iya. Biar bagus ya. Iya. Terus aman. Aman. Kalau menurut saya yang penting tuh model rumahnya. Jadi dia model rumahnya tuh kayak... Model-model rumah di Amerika. Jalan, terus langsung parkiran. Gak ada gerbangnya. Oh, paster. Iya. Jadi pintu masuknya tuh langsung. Dia tinggal pakai jempol bisa langsung masuk. Itu baru efektif. Hmm. Tapi kalau kayak di rumah kita. Ada gerbangnya manual gini. Terus tutup lagi. Jadi kayak ngunci gini juga gak kerasa jauh. Hmm. Beda jauh. Terus kita juga pintunya udah kayak gak pernah di BNJ gitu. Jadi langsung aja udah ada anjing kok. Ada penjaganya. Terus dalam ada pembaan tuh ada ini. Jadi udah ada yang jagain. Iya. Tentang. Menurut Rio, lebih cocok buat rumah atau buat apartemen? Kalau buat apartemen tuh pasti cocok. Kalau menurut Rio. Soalnya... Hmm... Itu kan ya target kuncinya tuh efektifnya kalau banyak orang yang lewat. Tapi yang masuk cuma bisa beberapa gitu. Lalu udah paling efektifnya gitu. Soalnya... Jadi kalau di apartemen tuh orang lewat. Yang masuk cuma bisa 1 orang gitu. Itu baru efektif. Tapi kalau misalnya kayak di kantor gitu. Yang masuk 100 orang. Yang ngapain di kuci. Yang ngapain di kuci. Yang ngapain di kuci. Kalau menurut Rio laku mana? Di rumah apa rumah ya? Kayak rumah-rumah gitu. Di rumah yang ada tanahnya. Atau yang... Apartment? Apartment. 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 Kenapa? Kalau di apartemen kan lebih banyak orang. Jadi lebih gak aman. Kalau di rumah kan lebih dijaga gitu. Terus kalau di apartemen tuh... Tiga. Kan banyak. Itu bahas banyak kamarnya. Jadinya kayak. Kalau jual tuh efektif. Dapat banyak uang. Kalau kan kamarnya banyak. Ada gambaran gak? Rio. Tadi 1 harganya berapa itu? Kuncinya. Jutaan. Jutaan. Berapa? 3 jutaan. 4 jutaan gitu. 3 jutaan. Riko. 200-300. Singapura. Kalau menurut temen-temen. Kuncinya tadi. Harganya berapa kira-kira? Ada gambaran gak? Terus tadi. Menurut Rico. Asik ya? Ngobrol-ngobrol sama... Yang jual. Terus sama Mr. Patrick. Pak Bagus. Paling asiknya itu. Boleh tutup-buka tutup. Kuncinya. Kemainan kuncinya. Kenapa? Seru. Buka. Terus ditutupnya. Terus pas buka ada suaranya. Jadi enak. Rio. Asiknya tadi dia. Jadi keren gitu rasanya. Muka nya. Gak pakai kunci gini. Tapi. Cet-cet. Gitu. Jadi. Kalau kunci fisik itu kan. Misalnya kayak pas kita ke Jogja. Nitip-nitipin gitu. Ribet ya? Iya. Misalnya kita mau nginep di rumah saudara gitu. Hmm. Kuncinya harus titip-titipan. Kalau misalnya. Kayak tadi. Kayak keren gitu. Jadi ya. Rasanya kayak enak. Hmm. Oke teman-teman. Tadi itu kita ke bisnis kunci digital. Ngobrol-ngobrol. Asik kan. Kayak film-film Korea gitu. Nomornya dipencet-pencet. Gitu. Nah. Mungkin nanti. Kapan-kapan. Kita lihat ya. Kalau di Jakarta udah ada. Nanti teman-teman datang. Sekalian nyobain kayak apa. Asik juga. Serasa kayak film-film Korea. Mencet-mencet angkanya. Pintunya buka. Jadi nggak pakai kunci. Ntar kapan-kapan. Kalau sudah ada di Jakarta. Saya info ya teman-teman. Sampai ketemu di video Pippo berikutnya. Thank you. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe. Ayo subscribe channel Pippo Hargianto. Dan klik lonceng notifikasi. Untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis. Yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut.